Kita akan ke Kak Susi yang bicara tentang detektif cilik ya Kak Susi Kak Susi Handayani pemakalah ketiga dengan tema detektif cilik upaya mengembangkan model pendidikan HAM di sekolah dasar Kak Susi ini dosen ya Kak Susi pengajar lebih dari 20 tahun alumni PMT juga pendiri Yayasan Pupa dan mengambil kuliah master di tentang pembangunan wilayah desa Universitas Andalus alumni PMT dan alumni PMT ekitas dan LFAM Saya langsung saja ke Kak Susi, halo Kak Susi, sudah siap Kak Susi? Insya Allah Silahkan Kak Susi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih teman-teman Sudah berkenan memberikan ruang ya untuk berbagi Sebenarnya ini pengalaman Yayasan Pupa Jadi dia, saya mencoba menuliskan kembali sih sebenarnya apa yang sudah dilakukan Dan ini bukan sesuatu yang sebentar gitu ya Jadi ini sebenarnya kita mulai sejak 2014, artinya sudah sampai 7 tahun, 8 tahun gitu Dan detektif cilik ini juga sebenarnya sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian PPPA tahun 2019 sebagai salah satu inovasi terbaik ya untuk pelibatan anak dalam penjagaan kekerasan Jadi sebenarnya ini jadi kayak apa ya, sebenarnya hasil dari proses pembelajaran Jadi detektif cilik itu bukan sesuatu yang langsung muncul Tapi sebenarnya adalah hasil dari proses pembelajaran kita yang cukup lama di sekolah Di sini saya lihat ada Bu Eko, Bu Eko ini juga salah satu guru di SD18 Di mana salah satu program ini kita coba di SD18 Bu Eko Ada Ibu Eko, terima kasih Bu Eko sudah hadir Oke, Pupa itu berdiri di 25 Juli 2011 Nah, karena dia sangat baru dan kita tidak punya donor segala macam Akhirnya hal yang paling mudah untuk bisa tetap beraktifitas itu adalah ke sekolah sebenarnya Tapi awalnya kita bukan ke sekolah, kita ke lapas Tapi waktu itu 2012-2011 itu sebenarnya lapas anak itu belum ada di Bengkulu Jadi dia masih gabung dengan lapas orang dewasa, tapi ada bangsal anak Nah, kita setiap minggu itu belajar di situ Karena memang tidak punya dana apapun kan Kemudian yang kedua adalah ke sekolah Ke sekolah ini ngapain gitu Nah, karena saya dulu adalah di krisis center 10 tahun Maka tentu isu saya memang selalu di isu kekerasan ya Pelindungan terutama Pelindungan terhadap perempuan dan anak gitu Dan akhirnya yang kita coba diskusikan itu adalah sebenarnya Bagaimana merespon persoalan-persoalan kekerasan Atau perlindungan yang ada di sekolah Karena kalau kita masuk ke sekolah itu Setiap sekolah ya, dari 2012 itu Sebenarnya selalu menutupi sebenarnya kan persoalan-persoalan yang ada di sekolah tersebut Tapi kita mulainya dengan waktu itu lewat surat edaran dari Dignas Jadi kita masuk itu pintunya pertama kali adalah pintu untuk mengenalkan hak reproduksi Anak dan remaja Jadi kita diminta untuk memperkenalkan programnya, modulnya, dan segala macam Akhirnya boleh Tapi kan proses ini kita mulai itu tidak hanya di sekolah dasar Ada SD, SD, SMP, SMA gitu Dimana ada sekolah yang mau menerima kita untuk datang gitu Itu awalnya ya Nah kalau detektif cilik itu memang munculnya di SD Jadi ketika proses dari 2014 itu kita belajar bersama anak-anak di sekolah Jadi kita belajarnya itu kan bagaimana sih sebenarnya mengajak anak Untuk memahami situasi dan kondisi dimana dia berada gitu Nah jadi yang memang kita angkat memang adalah persoalan-persoalan apa yang ada di sekolah tersebut Dan kemudian yang latar belakang kita juga selain adanya kekerasan yang ada di sekolah Kita juga pengen sekolah terlibat sebenarnya untuk mencegah dan menangani Karena jangan sampai misalnya kan dulu ya dibawah 2010an itu kalau ada persoalan kekerasan Sekolah kan selalu melimpahkan ke orang tuanya gitu Apalagi kalau misalnya kejadian itu di luar sekolah gitu Pasti akan dilempar ke orang tua karena itu bukan bagian dari tanggung jawab sekolah Nah kita pengen melihat sebenarnya pada proses apa namanya pencegahan dan penanganan Sebenarnya sekolah itu perannya dimana gitu Dan keterlibatannya kayak apa Maka itu coba kita rumuskan gitu ya Kemudian yang ketiga bagaimana sih cara yang aman sebenarnya masuk ke sekolah itu tadi kan Yang pertama adalah mengenalkan terhadap HH-nya Jadi mulainya memahak sehatan reproduksi kemudian yang kedua kita juga ngajarin sedikit-sedikit sebenarnya Tentang hak-hak anak itu seperti apa gitu Nah kalau untuk jadi karena kita masuk ke SD SMP SMA maka intervensinya pasti beda-beda Tadi yang seperti teman-teman Yafika kan kalau dia kan ke infrastrukturnya ya Tapi kalau yang Kipupa kan lebih kepada persoalan respon terhadap persoalan perlindungan Atau keterasan terhadap anak di sekolah Maka setiap tingkatan itu intervensinya beda-beda Jadi kalau di SD dulu kita pertama kali malah mulai dari kelas 1 masuknya Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada teman-teman masuk setiap minggu gitu Dan untuk kelas 1 sampai kelas 3 saja metodenya akan beda dengan kelas 4 sampai kelas 6 gitu Karena ini adalah proses belajar yang terus-menerus memang terkadang bulak-balik gitu ya Bulak-balik setelah misalnya anak kelas 1 Oh ternyata anak kelas 1 nggak bisa nih dikasih materi ini Oh ternyata dia harus nyatati ini Oh kalau anak kelas 2 udah bisa gitu-gitu Itu proses yang sangat menyenangkan sebenarnya Cuma sayangnya kan kita kesulitan untuk mendokumentasi ya Padahal sebenarnya catatan, laporan, segala macam itu banyak Dan menurut saya itu kalau punya waktu menarik untuk dilihat gitu Perbedaan-perbedaan per tahun dan setiap tingkatan sekolah itu Jadi dia punya proses sendiri gitu ya Kemudian karena kita memang berfokusnya Awalnya itu memang kita berfokus tidak hanya pada anak Kita kan masuk dari dikenas ke sekolah Dan sekolah kan kita ketemuin kepala sekolah Kemudian guru-gurunya gitu ya Kemudian kita ketemu gurunya dulu gitu Kemudian baru ke anak Nah harapannya kan waktu itu memang Kita intervensi guru atau intervensi sekolah Dan berharap nanti sekolah yang akan menjadi Pelanjutnya gitu Karena kan kita nggak mungkin terus-menerus di sekolah tersebut gitu Nah hanya saja ternyata memang tidak mudah Karena memang kan guru juga punya tanggung jawab yang besar Misalnya kayak kalau guru SD Dia sudah wali kelas Mungkin dia jadi guru mata pelajaran Dia harus ketimbang lagi ngajarin yang kita inginkan Dalam tanda kutip Tentu itu menjadi beban juga buat mereka gitu loh Jadi memang yang penting buat kita adalah Mereka paham bahwa ini dibutuhkan oleh sekolah Sehingga mereka terlibat gitu ya Walaupun tidak langsung menjadi Misalnya kalau di setiap kelas menjadi fasilitator penara sumbernya Tapi mereka ada di dalam kelas untuk memastikan bahwa proses Belajarnya itu terjadi Kemudian kita memahami bahwa Anak itu kan sebenarnya punya hak untuk berpartisipasi Dalam pembangunannya kan sebagai salah satu hak anak Kemudian yang terakhir itu memang Setiap kita datang anak-anak itu selalu Punya ketertarikan untuk mengatasi masalah Jadi melaporkan banyak hal Kemudian dengan cara mereka ingin menunjukkan Bahwa mereka bisa kok mengecahkan masalah tersebut Itu yang membuat kita berpikir bahwa Oh ya kayaknya kalau di SD nih Hal-hal yang menarik apa Yang bisa melibatkan mereka langsung Dan mereka enjoy untuk melakukan gitu Karena kan memang kalau untuk pendidikan anak SD Tadi yang seperti Wina sampaikan Mereka kan lebih senang untuk bermain Belajar dan sambil bermain Bermain sambil belajar Nah itu yang memang kita tekankan Jadi apapun materi yang akan kita sampaikan ke anak SD Selalu kita pikirkan metodenya kayak apa Kemudian dia bisa Itu tadi dia bisa berubah Misalnya tahun ini ketika kita ketemu kita metodenya ini Tapi anak-anak itu kan sekarang Dengan kemajuan teknologi itu Kecenderungan, ketertarikan itu kan selalu berbeda Nah kita mencoba mengikuti itu gitu Sampai sekarang misalnya Anak SD itu ternyata tiktokan pun masuk gitu loh Jadi kalau misalnya modul yang kita buat kemarin Itu kayaknya harus kita revisi-revisi terus ya Untuk pendekatannya Karena harus sesuai dengan konteks yang sekarang mereka lagi suka gitu loh Nah pembelajaran Pendekatan pembelajaran di SD ini tadi yang Memberikan arah pada kami untuk Bagaimana sih sebenarnya Memberikan gambaran yang sebenarnya sangat konkret Jadi kalau di SD Kita kan gak bisa memberikan Sesuatu isu yang abstrak gitu ya Jadi dia memang harus real Kalau misalnya kita bilang kekerasan Bentuk kekerasannya kayak apa gitu Dan seperti apa Kalau punya dampak Dampaknya kayak apa Dia pengen tahu gitu Jadi kita gak bisa ngomong secara teori saja gitu Tapi dia harus konkret Kemudian kita selalu mengajak anak itu terlibat langsung Dalam setiap proses pendidikan ya Proses belajarnya Kemudian ya Memberikan pengalaman tadi Jadi setiap materi misalnya Selalu kita ajak anak-anak itu bersama gitu Misalnya kalau soal Apa namanya Berani bukata tidak Atau membangun kesetaraan Antar teman di kelas Itu bagaimana caranya Nah itu mereka dilibatkan Kemudian discovery Itu yang menjelajah itu Nah ini sebenarnya Kesempatan menjelajah ini Sebenarnya Kesempatan untuk Mereka mengeksplor Apa sih yang terjadi di sekolah Kenapa terjadi gitu Dan siapa saja sebenarnya yang Pelaku-pelakunya itu Menarik buat anak-anak gitu Jadi dia seolah-olah Memang menjadi detektif Jadi Sebelum detektif itu muncul aja Mereka tuh sebenarnya Udah ngomong Kami ini kayak detektif ya Detektif Conan gitu Kita aja kadang gak tahu Eh ternyata mereka udah tahu Yang kayak gitu Kemudian Ini pendekatan-pendekatannya Ya konstruktif ya Bagaimana Ya walaupun mereka Anak SD Terutama kelas 4 Sampai kelas 6 Itu sebenarnya Sudah bisa Di Apa ya Membangun konsep sendiri Sebenarnya Oh kalau misalnya Ada hal-hal yang Misalnya mereka lihat Sesuatu yang Di luar Yang mereka ketahui Misalnya terkait dengan Konteks hak Misalnya A-H Pelindungan anak Kemudian terjadi Di luar Adalah hal-hal Yang di luar konteks tersebut Mereka bisa mengatakan bahwa Oh ya kenapa Itu terjadi ya Dan mereka bisa Memahami bahwa Itu seharusnya Tidak terjadi Karena dia melanggar Itu Hal-hal yang kita temui Setelah proses Bertahun-tahun Jadi tidak sebentar Nah strateginya Tadi memang aktif Kemudian menggali informasi Kemudian Ya melakukan Praktek tadi Yang praktek itu Maksudnya ya role play Kalau dalam proses pembelajarannya Kemudian mereka yang Akhirnya memang Mengkonsepkan diri Sebagai orang Yang pengen tahu Mencatat Dan melaporkan Sebenarnya intinya dulu Kenapa lahir ini Sebenarnya dari anak-anak juga Karena mereka bilang bahwa Ternyata Bu Di kelas kita ini kan Tidak semua anak itu Berani melapor Kalau dia mengalami Apa namanya Kekerasan gitu ya Nah Detektif itu sebenarnya Tujuannya untuk membantu mereka Untuk melaporkan Itu Jadi Kami pikir Oh iya ya Kami belajar Jadi Detektif cilik ini bukanlah Sesuatu yang dibuat oleh pupa Tapi proses Yang belajar bertahun-tahun itu Yang akhirnya melahirkan Oh iya Ternyata anak-anak itu Lebih senang Kalau Apa ya Menjadi detektif cilik Untuk bisa Me Apa Meimplementasikan Sebenarnya Pengetahuan-pengetahuan dia Tentang Hak-hak Anak Tentang Bagaimana Orang harus melakukan Pelindungan terhadap anak Dan bagaimana Harusnya orang Bisa Membantu Korban Atau membantu Anak Terlepas dari Persoal Keterasan Prinsip pembelajarannya Tadi Hampir sama sih Bahwa memang Kita gak bisa Ngomongin Apset sama anak Jadi semuanya harus Konkret Kemudian Bermain sambil belajar Belajar sambil bermain Kemudian Tetap ada Sesuatu yang Dipelajari Active learning Bagaimana mereka Mencari dan Memaknai Nilai-nilai Misalnya soal Kestaraan Soal penghormatan Tetap harus dibuat Secara konkret Kemudian Juga ada Problem solving Misalnya kalau Ada temannya yang Mengalami kekerasan Harusnya seperti apa Mereka Bisa ngatain Kemudian yang Prinsip lain Adalah joyful Jadi mereka Memang Melakukan itu Dengan bahagia Gak ada tekanan Jadi Kalau misalnya Teman-teman Kupa datang Biar bilangnya Ayu Mereka senang Karena Mungkin berbeda Proses membelajar Dengan guru Mungkin Mereka gak Gak bisa Senang Joyful Gak sampai Berbahagia Kalau di Kelas kita Misalnya Mereka bisa Tadi bisa Active learning Bisa Apa namanya Discovery Jadi Hal-hal tersebut Yang mungkin Membuat mereka Menjadi lebih bahagia Ketika Proses belajar Kemudian Pembelajarannya Pembelajaran Perencanaan Pembelajarannya Hampir sama dengan Tadi ya Bagaimana Dari prinsip itu Kita turunkan Menjadi proses Perencanaan Nah materinya Materinya itu Sebenarnya Yang awalnya Kementerian berpendapat Menghadir pendapat Dan lain-lain Tapi Untuk setiap Pertemuannya Sebenarnya kita sudah Punya modul Dan modul itu juga Sudah pernah Dilaunching Sebenarnya Dan kita buat Dia kayak Buku saku Jadi itu Bisa digunakan Oleh banyak Banyak orang Sebenarnya Nah ini proses Pembelajarannya Ini kayak Apa ya Kayak Modul lah Silabus-silabus Jadi mengidentifikasi Situasi sekolah Tapi semuanya itu Dalam Pendekatan Bermain dan Belajar Belajar dan bermain Jadi Mengidentifikasi Situasi sekolah Itu kayak apa Hal-hal apa aja Yang mereka lihat Kemudian Biasanya Yang terjadi Apa saja Kalau dari pagi Sampai sore Dan Tindakan-tindakan apa Yang mereka Nggak setujui Dari hal-hal Yang mereka lihat Itu Kemudian Mengenal hak dasarnya Ini juga dengan Nyanyi Dan ada gerakan-gerakan Dan lain-lain Itu semua Dibungkusnya Dalam Tanda kutip Belajar Dan bermain Nah Yang terakhir kan Sebenarnya Karena ini proses Sudah bertahun-tahun Akhirnya itu Kita di setiap sekolah Itu malah ditagi Mbak Kita mau Implementasi Detektif cilik Makanya akhirnya Modulnya kita Jadiin awal Detektif cilik itu Jadi dikenalkan di awal Jadi bagaimana Mereka menjadi Detektif cilik Supaya Menarik Minat anak-anak Untuk terus belajar Kalau menurut sekolah-sekolah Yang lain Tapi kalau awalnya dulu Kan nggak Detektif cilik Yang dimunculkan Tapi kalau sekarang Malah setiap sekolah Pengennya Menimplementasikan Atau mempraktekan Jadi detektif cilik tersebut Sehingga nanti Sekarang itu Detektif ciliknya Yang kita Di awal Jadi bagaimana Mereka menjadi Detektif cilik Mereka harus punya Pengetahuan dulu Nah pengetahuannya itu Yang nanti akan Berproses Di modul-modul Yang kita punya Nah nilai-nilai yang Sebenarnya ingin kita Tanamkan di Mereka jadi detektif Itu adalah Sebenarnya bagaimana Mereka bisa menjadi Orang yang bertanggung jawab Percaya diri Mampu mengenal dirinya sendiri Kemudian peka Kondisi sosialnya Kemudian semua Anak berpeluang Menjadi detektif Sebenarnya Tapi anak bisa menolak Untuk menjadi detektif Bila tidak bersedia Jadi itu adalah Hak mereka Tapi juga Hak untuk detektif Tapi juga Berhak untuk Tidak bersedia Nah aktornya Ada murid Murid ini bisa jadi Detektif itu Kemudian melalui kelas Sama pokok jauh Karena ini proses lama Proses bertahun-tahun Setelah detektif cilik itu Kita belajar Bahwa ketika detektif cilik itu Sudah melakukan Pencatatan Apa namanya Persoal-persoalan Ada di sekolah Dia harus lapor kemana Maka akhirnya Lahirlah kita mendorong Namanya pokok jauh Pokok jauh untuk kelompok kerja Untuk pencegahan penanganan Di sekolah Nah ini Tapi stepnya lain lagi Tapi yang ini kan Kita fokusnya Di detektif ciliknya Tapi sebenarnya Pokok jauh itu lahir Dari kebutuhan Sebenarnya Ketika detektif ini Sudah mengumpulkan Banyak catatannya Kemudian ke Apa namanya Ke sekolah Kemudian Ke wali kelasnya Kemudian di wali kelasnya Misalnya tidak terselesaikan Itu kemana gitu loh Akhirnya kita berpikir bahwa Iya ya Harusnya ada Ada kelompok lain Yang bisa Menjadi tempat Untuk melanjutkan Kembali penanganan tersebut Itu yang Akhirnya kita mendorong juga Namanya pokok jauh Kelompok kerja Yang ada di sekolah Saat ini Sudah ada 114 Pokok jauh ya Di kota Bengkulu Tugas detektif itu Mengerucut Mengenali tindakan Yang diskriminatif Dan kekerasan Kemudian mengetahui Siapa korban pelaku Dan apa dampaknya Mencatat kejadian Yang di kartu detektif Melapor kepada wali kelas itu Tugasnya Tapi setelah proses belajar Yang cukup lama ya Berapa kali pertemuan Maksud saya 8 sampai 9 bulan Kalau yang Pupa lakukan Ini alat kerjanya Ini kita buat Bersama-sama Bagaimana sih Apa sih yang perlu Mereka catat Alat kerjanya Dulunya sih Mereka Mencatat aja kan Sendiri Kemudian kita Waktu itu Pupa didukung program Mampu ya Jadi akhirnya kita bisa Mencetak beberapa kartu-kartu ini Yang bisa dibagikan ke mereka Dan mereka sangat senang sekali Jadi kayak Ibaratnya Ini kayak mikroskop Tadi yang melahirkan Pokja tadi Setelah melapor Dia kemana gitu ya Akhirnya kita Adakan Pokja di sekolah Dan Pokja itu juga Kan sebenarnya sekolah juga Tidak penuh Bisa melakukan penanganan Maka dia harus melakukan Rujukan Nah kita juga Akhirnya membuat Mekanisme rujukan juga Dari sekolah Ke UPTDPPA Itu kayak apa gitu Ini Step yang lain lagi gitu ya Mekanismenya tapi Sudah kita bangun Nah ini langkah-langkah Yang Pupa lakukan Kemudian Ada dukungan apa Yang harus kita punya gitu ya Jadi Sebagai lembaga Yang ada di luar Dari sekolah tersebut Memang Kita harus melakukan Apa gitu Supaya program ini Tetap berjalan Setiap tahapan itu Pasti membutuhkan Banyak pihak gitu ya Dan Ya kami percaya Bahwa mulai satu dari Baik dari diri sendiri Bisa memperbaiki Banyak hal di sekitar kita Dan Kesimpulannya sebenarnya Dari apa yang sudah dilakukan Oleh Pupa Karena Kita masuknya itu Hanya sebagai ekstra kurikuler Maka sebenarnya Dia agak berbeda Dengan kurikulum-kurikulum Yang mungkin masuk di beberapa mata pelajaran Misalnya PPKN Tentang hak asasi manusia itu kayak apa Gitu-gitu ya Tapi Apa nanti Kalau misalnya dilihat dari Kebahagiaan anak untuk Berproses belajar Sebenarnya dia Lebih seneng Dia mungkin terpisah gitu ya Tapi untuk proses misalnya Pencapaian Satu proses belajar Maka Kalau usul kami sih Bagusnya Pendidikan HAM ini Memang masuk dalam Kurikulum sekolah Tapi dia Modulnya memang harus disesuaikan Dengan Tumbuh kembang anak Proses Proses pembelajarannya Juga harus Benar-benar yang Disukai oleh anak Dan itu menurut saya Mungkin tidak Tidak mudah Tapi Mungkin harus diupayakan Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kak Susi menarik sekali ya Ini detektif cilik Memfokuskan pada anak Dan menjadikan anak Sebagai subjek Dari tadi Tiga presenter kita Tiga pemakalah Memang Saya perhatikan Meletakkan anak Sebagai subjek Gitu Mendengar sekali Jadi memang menerapkan ya Kalau konvensi Hak anak itu Apa The best interest of the child Itu menjadi Apa Basis gitu Dalam program-program Dan yang saya juga catat adalah Ini program tidak sebentar Tadi Kak Wina Lihat Prosesnya panjang Sampai dengan Ini lalu kemudian Pupa juga panjang Jadi mungkin Tadi Kawan-kawan Yapika Mas Riza Dan Bang Hardi Yang katanya baru memulai Mesti berpikir panjang Bahwa program Akan panjang Karena pendidikan Pendidikan memang Bukan sesuatu yang Hasilnya sekejap ya Kakak-kakak yang bekerja di Isu pendidikan Itu transformasinya lama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton